Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam hari ini kita masih bisa menghadiri kajian-kajian Setelah Ramadan dan kita masih berada di bulan Syawal Oleh sebab itu saya ucapkan Takkabalallahu minna wa minkum sholihal a'mal Kulu amin wa antum dikhairin Selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan Dan juga berbagai macam ibadah Yang kita lakukan di bulan Ramadan Diterima oleh Allah SWT Dan menjadikan kita orang-orang yang betul mutakin Salawat dan salam semoga tetap terlimbahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW Keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang Yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Karena kita masih berada di bulan Syawal Topik yang penting untuk kita ilmui Tapi tidak perlu untuk ditakuti Yaitu topik yang berkaitan dengan puasa Syawal Hukum dan permasalahannya Kenapa penting untuk kita ilmui dan tidak perlu untuk ditakuti Karena sebagian pandangan yang berkembang di masyarakat Tidak usah ngomong puasa Syawal Kenapa? Karena belum tentu kita melakukan Daripada tidak bisa melakukan Lebih baik tidak usah dikaji Lebih baik tidak usah di ilmui Yang semacam itu tentu tidak betul ya Jadi puasa Syawal itu hukumnya apa? Sunnah Sesuatu yang berkaitan dengan sunnah Meskipun kita tahu Kita tidak bisa melakukan berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Kita tahu sesuatu itu hukumnya sunnah Kita tidak bisa melakukan Berdosa atau tidak? Tidak Berarti kalau kita belajar puasa Syawal Kemudian di antara kita Mungkin tidak bisa melakukan Berdosa atau tidak? Tapi kalau sesuatu itu wajib Kita tahu Harus dilakukan Kemudian kita tinggalkan Berdosa atau tidak? Berdosa Itu maksudnya semacam itu ya Sehingga Imam Ibn Ruslan Dalam alfiyah jubatnya Mengatakan Fa'amal walau bil ushri Kas zakati takhruj Binuril ilmi min dulumati Fa'amal Maka lakukanlah engkau Walau bil ushri Meskipun hanya sepersepuluh Kas zakati sebagaimana? Zakat Zakat itu yang Paling besar Itu zakat Pertanian Itu sepersepuluh Kalau kita bisa melakukan Apa yang Ditulis dan dijelaskan oleh Ibn Ruslan Dalam bukunya Al-Fiyah jubat Bicara tentang akidah Bicara tentang fikir Bicara tentang tasawuf Sepersepuluhnya saja Itu takhruj binuril ilmi Kita akan Bisa keluar dengan cahaya ilmu Min dulumati Dari Kegelapan Kegelapan Kenapa kok menganjurkan Hanya sepersepuluh Tidak Semuanya Buku saya ini Yang bicara tentang akidah Fikir Tasawuf Semuanya dilakukan Kalau tidak kamu lakukan Ber Dosa Karena Ibn Ruslan Fakih Dia paham Tentang hukum Mana yang wajib Mana yang sunah Mana yang harus dilakukan Mana yang Boleh ditinggalkan Sehingga Kalau kita bicara Tentang puasa sawal Kadang-kadang kan ditakuti Makanya ini sering Penting saya sampaikan Nanti Biar jenengan Pede Mengkaji puasa Sawal Karena Takut Tidak bisa melakukan Nanti Ngajinya Kupingnya Ditutup Kenapa Nanti saya tidak Melakukan Kalau tidak saya melakukan Berarti saya orang Munafik Bukan semacam itu ya Itu pemahaman yang Yang salah Lebih baik saya bodoh saja Daripada Mengetahui sesuatu Kemudian tidak bisa Mengamalkan Itu yang wajib Kalau yang sunah Tetap di Ilmui Baik kita bisa melakukan Atau Tidak Tapi yang lebih baik Tentu bisa Melakukannya Oke Puasa sawal Ketika kita bicara Tentang puasa sawal Ada Hadis yang berbicara Tentang Keutamaan Puasa sawal Dan hadis ini Menjadi Dasar Disyariatkannya Puasa sawal Yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansori Yang kedua Hadis Thawban Yaitu Mawla Rasulillah Budaknya Rasulullah Dua hadis ini Yang disebutkan Dalam kitab Muntakul Akhbar Yaitu kitab Yang ditulis oleh Kakeknya Ibnu Taimiyah Dan kitab ini Sering dirujuk Oleh HPT Oleh HPT Terutama HPT Jilid Satu Disana Disebutkan Dua hadis Yang pertama Hadis Abu Ayyub Al-Ansori An-Abi Ayyub Al-Ansori An-Rasulillah S.A.W. Dari Abi Ayyub Al-Ansori Dari Rasulullah S.A.W. Bahasanya Ia bersabda Mansoma Ramadan Mansoma Ramadan Barang siapa Yang berpuasa Bulan Ramadan Thumma Atba'ahu Sitan Minshawal Kemudian Ia Mengikuti Puasa Ramadan Itu Dengan Enam hari Daripada Bulan S.A.W. Maka itu Sama Dengan Puasa Satu Tahun Bagaimana Menghitungnya Menghitungnya Dengan Rumus Setiap Kebaikan Digandakan Berapa kali Sepuluh Kali Sebagaimana Firman Allah Siapa Yang berbuat Baik Maka Akan Digandakan Sepuluh Kali Lipat Puasa Ramadhan 30 hari 30 Kali Sepuluh Sama Dengan Tiga Ratus Tiga ratus Itu berapa Bulan Berapa Bulan Sepuluh Bulan Puasa Syawal Enam Hari Enam Kali Sepuluh Enam Puluh Enam Puluh Itu berapa Bulan Dua Bulan Berarti Sepuluh Bulan Tambah Dua Bulan Setahun Atau Dua Belas Bulan Itu cara Menghitung Secara Matematis Meskipun Puasa itu Sebenarnya Ibadah yang Tidak bisa Dihitung Secara Matematis Karena Allah S.W.T. Dalam Hadis Kudsi Mengatakan Puasa Itu Ibadah Yang Eksklusif Untuk Allah Dan Saya Sendiri Yang Akan Membalas Kalau Sesuatu Itu Allah Sendiri Yang Membalas Berlaku Hitungan Secara Matematis Atau Tidak Tapi Di Sisi Yang Lain Nabi Harus Menjelaskan Mahala Itu Secara Rasional Karena Nabi Tahu Umatnya Kalau Tidak Dihiming-imingi Pahala Tidak Melaku Tidak Melakukan Ibadah Sehingga Dijelaskan Pahala Secara Rasional Tapi Juga Ada Pahala Yang Irrasional Tidak Bisa Dihitung Secara Matematis Ini Diruatkan Oleh Jemaah Jemaah Itu Siapa As-Seyhon Imam Bukhari Dan Imam Muslim Ashab Sunan Imam Yang memiliki Empat Kitab Sunan Itu Imam Turmudi Abu Dawud Nasai Dan Ibnu Majah Kemudian Plus Ahmad Yang Kitabnya Terkenal Dengan Sebutan Musnad Ahmad Itu Kalau Dalam Hadis Disebut Rawahul Jemaah Hadis Ini Riwayat Jemaah Illal Bukhariya Kecuali Imam Bukhari Berarti Imam Bukhari Tidak Ikut Meriwayatkan Di hadis Ini Dan Imam Nasai Nasai Dan Imam Ahmad Meriwayatkan Hadis Ini Dari Jabir Bukan Dari Abu Ayub Al-Ansari Yang Menjadi Pertanyaan Hadis Ini Sohai Atau Tidak Hadis Yang Berbicara Tentang Keutamaan Puasa Sawal Atau Hadis Yang Menjadi Dasar Kesunannya Puasa Sawal Hadisnya Sohai Kenapa Sohai Ini Sohai Ini kan Dia yang Mengkaji Ini Namanya Muhakek Jadi Menurut Muhakek Yang lain Dihukumi Tidak Sohai Maksudnya Kebetulan Kitab Yang saya Pakai Itu Muhakek Al-Halak Dia Banyak Mengkaji Kitab-kitab Ulama Ayaman Diantaranya Imam Syaukani Dan Imam Son'an Menurut Kajian Beliau Hadisnya Sohai Hadisnya Sohai Atau Enggak Kalau Kita Lihat Sohai Atau Enggak Rawal Jama'a Ilal Bukhari Imam Bukhari Jelas Tidak Meriwayatkan Tapi Imam Muslim Meriwayatkan Atau Enggak Ikut Karena Tadi Dikatakan Rawal Jama'a Ilal Bukhari Berarti Imam Muslim Otomatis Masuk Berarti Sohai Muslim Ditemukan Hadis Abu Ayyub Al-Ansari Kalau Ada Hadis Diliwayatkan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Boleh Atau Enggak Kita Langsung Gunakan Sebagai Dasar Amal Boleh Atau Enggak Apa Tanpa Kita Harus Mengkaji Ini Kualitasnya Bagaimana Boleh Atau Enggak Boleh Boleh Karena Ada Kesepakatan Di kalangan Para Ulama Dan Juga Di kalangan Umat Kalau Ada Hadis Riwayat Imam Bukhari Atau Muslim Itu Boleh Diamalkan Kita Tidak Usah Mencari Dulu Validitas Validitasnya Sohai Atau Tidak Kenapa Demikan Karena Dua Imam Ini Tidak Memasukkan Di kitab Hadisnya Kecuali Yang Sohai Dan Diterima Oleh Umat Sehingga Secara Kaidah Tadi Hadis Ini Jelas Boleh Di Amalkan Tapi Yang Menjadi Pertanyaan Dan Persoalan Bagaimana Pandangan Imam Malik Imam Malik Itu Ahli Hadis Atau Enggak Ahli Hadis Itu Beliau Imam Muda Lil Hijrah Imam Negara Hijrah Yaitu Madinah Ulama Yang Pertama Kali Menghimpun Kitab Hadis Sebelum Lahir Sohai Bukhari Sohai Muslim Sunan Turmudi Nasa Ibnu Majah Abu Dawud Dan Seterusnya Itu Imam Malik Sudah Mengarang Apa Sebuah Kitab Yang berisi Tentang Hadis Hadis Hukum Yang disebut Apa Al-Muatok Al-Muatok Imam Shafi'i Itu Tika usia 10 tahun Sudah Hafal Muatok Kalau kita usia Berapa Sekarang Macem-macem Sudah Hafal Kitab Apa Al-Muatok Namanya Kalau Imam Malik Kalau Imam Shafi'i Tadi 10 tahun Sudah Hafal Al-Muatok Dan Imam Shafi'i Imam Shafi'i Berkata Sohful Kitab Ba'adil Quran Itu Muatok Kitab Yang paling Sohai Setelah Quran Muatok Di Kitab Al-Muatok Itu Dijelaskan Pendapat Imam Malik Karena Isi Muatok Itu Hadis-hadis Nabi Kemudian Akwalus Sohabah Pendapat Sahabat Kemudian Imam Malik Juga memiliki Komentar Berkaitan Dengan Pemahaman Sebuah Hadis Dan Sebuah Hukum Sehingga Matab Maliki Itu Berangkat Dari Kitab Muatok Peti Dari Kitab Muatok Lahir Rumusan Fi' 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 Dan Ini Menjadikan Kalau kita Belajar Fi' Fi' Malik Itu Mudah Mudahnya Kita Muatok Itu Tidak Besar Cuma Satu Jilid Dari Kitab Ini Melahirkan Rumusan Rumusan Fi' Fi' Kalau Orang Maroko Al-Jazair Dan seterusnya Rata-rata Mereka Memberikan Perhatian Kitab Muatok Kalau ulama-ulamanya Dulu Semuanya Bisa dikatakan Hafal Kitab Al-Muatok Ibn Rus Itu Hafal Kitab Al-Muatok Berarti Kitab Setelah Al-Quran Yang dihafal Itu Kitab Muatok Berarti Hafal Al-Quran Dulu Setelah Al-Muatok Disana Dikatakan Kola Yahya Berkata Yahya Yahya Siapa ini Itu Yahya Yang menjadi Murid Imam Malik Dan Perawi Kitab Al-Muatok Namanya Yahya Ibn Yahya Al-Layfi Orang Andalusia Andalusia itu Mana Spanyol Ini Ulama Spanyol Yang beriwayat Kitab Al-Muatok Kitab Al-Muatok Itu Memiliki Beberapa Versi Kenapa Demikian Karena Imam Malik Selalu Merevisi Kitabnya Ditulis Kemudian Direvisi Lagi Ditulis Direvisi Tapi Di antara Versi Kitab Al-Muatok Yang Sekarang Dicetak Dan Berkembang Itu Riwayatnya Yahya Ibn Yahya Al-Layfi Apakah Ada Riwayat Yang lain Ada Riwayat Muhammad Ibn Hassan As-Syaibani Muridnya Imam Abu Hanifah Ketika itu Pernah berguru Kepada Imam Malik Muhammad Ibn Hassan As-Syaibani Juga Siapa Gurunya Imam Safi'i Itu punya Riwayat Kitab Muatok Satu kitab Riwayatnya Apa Banyak Sebagaimana Quran Juga Punya Beberapa Varian Bacaan Berkata Yahya Yahya Ibn Yahya Al-Layfi Dan saya Mendengar Imam Malik Berpendapat Tentang Puasa Enam Hari Setelah Idil Fitri Daripada Bulan Ramadan Ia tidak pernah Melihat Seorang pun Dari Dari Ahli Ilmu Dan Ahli Fiqih Yang Berpuasa 6 hari Daripada Bulan Sawal Imam Malik Sendiri Itu tidak pernah Tahu Ulama Dan Ahli Fiqih Yang Puasa Sawal Kalau Tahu atau Tahu 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 Tapi kalau Imam Malik Tidak Tahu Dan tidak Ada Seorang pun Dari Generasi Salaf Yang Menceritakan Imam Malik Tentang Adanya Puasa Sawal Bahkan Ahli Ilmu Untuk Ulama Itu Memakruhkan Puasa Sawal Berarti Sudah Tidak Ada Hadis Tidak Benah Dilakukan Dihukumi Makro Makro itu Apa Pak Pengertian Definisi Makro itu Apa Makro itu Apa Sesuatu Kalau Dilakukan Dapat Pahala Tidak Kalau Ditinggalkan Dapat Pahala Berarti Puasa Sawal Dilakukan Tidak Dapat Pahala Kalau Ditinggalkan Enak 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 Puasa Enak Enak Puasa Puasa Nanti Makro itu Lawannya Sunah Lawannya Sunah Kalau Sunah Dilakukan Dapat Pahala Ditinggalkan Tidak Berdosa Makro dilakukan Dapat Dapat Pahala Eh tidak Tidak Dapat Pahala Tidak Dapat Papa Kalau Ditinggalkan Dapat Pahala Kenapa Demikian Sudah Dianggap Makro dan Takuh Kebitaan Puasa Sawal Berarti Puasa Sawal itu Bisa Menjadi Bita Bita Itu Mengada Menambah Dalam Ibadah Bagaimana Bentuk Bita Waa'ayyul Hekau Biramadhan Malaysa Minhu Yaitu Ketakutan Kalau Ada Pemahaman Puasa Wajib Itu Puasa Ramadhan Plus Puasa Sawal Kita Mewajibkan Sesuatu Yang tidak Wajib Dosa Atau Enggak Dosa Atau Enggak Dosa 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 Kalau kita Belajar Sulam Taufik Di Sulam Taufik Itu Ada Penjelasan Sesuatu Yang Tidak Wajib Itu Apa Diantara Dosa Itu Apa Yaitu Ijabu Malaysa Biwajibin Mewajibkan Sesuatu Yang Bukan Wajib Itu Sehingga Tadi Disimpulkan Oleh Malik Alul Ilmi Itu Memakrohkan Dan Takut Apa Kebitan Padahal Tadi Imam Muslim Meriwajikan Hadis Tadi Atau Enggak Tapi Imam Malik Pernah ketemu Imam Muslim Pernah Atau Enggak Pernah Atau Enggak Kenal Atau Enggak Karena Imam Muslim Itu Belakangan Belakangan Imam Malik Itu gurunya Imam Shafi'i Imam Shafi'i Punya murid Imam Ahmad Imam Ahmad punya Murid Imam Bukhari Imam Bukhari Punya murid Imam Muslim Berarti Belum 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 Lahir Soheh Muslim Kemudian Yang menjadi Pertanyaan Yang menjadi Pertanyaan Disini Kira-kira Imam Malik Itu Tahu Hadis Tadi Atau Enggak Kalau Imam Malik Sendiri Tidak Tidak Tahu Berita Tersebut Atau Jangan Berita Itu Maksudnya Hadis Tersebut Atau Jangan Jangan Hadis Itu Sampai Kepada Imam Malik Tapi Sama Imam Malik Dihukumi Tidak Tidak Soheh Sehingga Salah Satu Dari Pensarah Kitab Al-Muatok Pensarah Kitab Al-Muatok Namanya Al-Imam Ibn Abdel Ber Ini penting Ini ulama Yang jarang Kita dengar Siapa? Al-Imam Ibn Abdel Ber Al-Imam Ibn Abdel Ber Dari Andalusia Dia Mensarah Kitab Al-Muatok Mensarah Kitab Al-Muatok Sarahnya Besar Ini saya punya Namanya Al-Istidkar Berapa jilid Saya punya Lupa jilidnya Kalau Tidak Salah Itu Ada Sembilan jilid Yang cetakan Saya Cetakan Yang saya punya Cetakan Yang lain Mungkin Beda Jilidnya Yang saya Punya Kalau Tidak Salah Sembilan Jilid Al-Istidkar Kalau Al-Istidkar Itu Fokus Pada Pendapat Ulama Lintas Madhab Tidak Hanya Madhab Maliki Ibn Abdelbar Juga Menulis Syarah Yang kedua Itu Namanya At-Tamhid Kalau At-Tamhid Itu Fokus Pada Kajian Hadis Riwayat Muatok Itu Riwayat Bagaimana Itu Sudah Dikaji Al-Imam Ibn Abdel Barat Pemahaman Muatok Di kitab Al-Istidkar Ini yang Dijadikan Sumber Oleh Al-Imam Ibn Rus Ketika Menulis Kitab Bidayatul Mujtahid Tahu 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 Saya Mengkaji Kitab Itu Sampai Tahu Referensinya Bukan Sekedar Ini Pendapat Ibn Rus Saya Tahu Ibn Rus Mengambil Dari Mana Itu Bisa Ditelusuri Ngaji Kitab Bukan Sekedar Taklet Tapi Sampai Tahu Dia Ngambil Riwayat Dari Mana Referensinya Dari Mana Itu Kitab Yang Saya Kaji Itu Rata-rata Saya Tahu Misalnya Fatul Mu'in Saya Tahu Rujukannya Fatul Mu'in Itu Dari Kitab Kitab Ibn Hajar Al-Hitami Itu Saya Tahu Bukan Sekedar Maknan Kalau Maknan Itu Sudah Lewat Meskipun Kadang-kadang Maknan Itu Penting Juga Tapi Bagi Saya Maknan Sudah Sudah Lewat Sudah Lewat Itu Dulu Waktu Kecil Masuk Sekarang Sudah Besar Masih Nau Sorok Terus Itu Tidak Maju Maju Sudah Lewat Masa Masih Bicara Mubtadak Khobar Itu Dulu Waktu Kecil Mubtadak Khobar Fa'il Sudah Sudah Lewat Kembali Kembali Ketadi Di kitab Al-Istidqa Ketika Al-Imam Ibnu Abdul Bar Bicara Tentang Hadis Abu Ayyub Al-Ansuri Beliau Mengatakan Kola Abu Umar Berkata Abu Umar Abu Umar Itu Siapa Al-Imam Ibnu Abdul Bar Dalam hadis ini Hanya ada Riwayat Umar Ibn Thabit Dari Abu Ayyub Al-Ansuri Berarti Hanya ada Seorang Provis Satu Namanya Siapa Umar Ibn Thabit Kita Sekali-kali Mengkaji Hadis Biar Kita Tidak Sombong Ternyata Ilmu Itu Susah Ngaji Hadis Satu Saja Butuh Waktu Lama Kalau Nanti Kita Sombong Ngajinya Tadi Puasa Sawal Wisroh Aku Tidak Dikaji Wisroh Rohnya Cuma Tahu Kalau Ada Puasa Sawal Secara Keilman Bisa Jelasin Tidak Cukup Sampai Kesimpulan Tapi Karena Agama Islam Siapa Saja Bisa Mengamalkan Islam Hanya Yang Tahu Wasa Sawal Itu Sunnah Tetap Muslim Atau Tetap Muslim Meskipun Tidak Tahu Ini Hadis Siapa Pendapat Siapa Tidak Tahu Tetap Muslim Tapi Tapi Kita Bukan Sekedar Itu Juga Harus Paham Apalagi Mudak Bingung Semangin Diilmuni Kok Bingung Bodoh Kan Kalau Bodoh Tidak Ada Kebingungan Malah Mada Peneman Mana Sehingga Al-Imam Ibn Abdilbar Di kitabnya Al-Istidkar Itu Berusaha Untuk Membuktikan Tentang Bagaimana Validitas Atau Autentisitas Periwayatannya Umar Ibn Thabit Kalau Orangnya Ini Kredibel Kredibel Itu Dapat Dipercaya Makanya Beliau Mengatakan Berkata Abu Umar Hadis Ini Hanya Diriwayatkan Umar Ibn Thabit Al- Ansari Dia Termasuk Peri-peri Yang Kredibel Dari Penduduk Madinah Tapi Yang Menarik Kritikannya Ibnu Abdilbar Kok Kritikannya Pembelian Ibnu Abdilbar Terhadap Hadis Ini Justru Umar Ibn Thabit Al- Ansari Itu Ulama Hadis Tidak Ada Yang Mempermasalahkan Kalau Kita Lihat Di Samad Saya Langsung Saja Di Samad Sahabat Sahabat Ibn Sa'id Am Umar Abni Thabit Al- Ansari Am Abi Ayub Sahibi An Nabi Sa'ad Ibn Sa'id Mendapatkan Hadis Dari Umar Ibn Thabit Al- Ansari Dari Abu Ayub Al- Ansari Sahabatnya Nabi Kalau Abu Ayub Al- Ansari Boleh kita Kritik Atau Enggak Enggak Boleh Karena Dia Seorang Sahabat Sahabat Tidak Mungkin Berdusta Atas Nama Nabi Semuanya Adil Enggak Boleh kita Mempersoalkan Abu Hurairah Itu Kredibel Atau Enggak Itu Enggak Boleh Dosa Umar Bin Khotob Itu Kredibel Atau Enggak Jangan-jangan Umar Bin Khotob Itu Juga Pembohong Itu Enggak Boleh Berarti Kita Negatif Thinking Terhadap Sahabat Itu Enggak Boleh Disini Saat Ibn Sa'id Itu Mendapatkan Hadis Dari Umar Ibn Thabid Al-Ansari Seharusnya Yang Dibahas Oleh Imam Ibn Abdilbar Itu Sa'id Ibn Sa'id Bukan Umar Ibn Thabid Berarti Pembelaannya Agak Meleset Ini Ulama Bisa Meleset Maksudnya Ulama Itu Enggak Lepas Dari Kesalahan Tapi Kesalahannya Ini Berdasarkan Keilmuan Yang Ya Kaji Kalau Kita Itu Salah Salah Memang Tidak Punya Ilmu Puasa Makroh Berdasarkan Apa Hawa Nafsu Tapi Imam Malik Berdasarkan Apa Ilmu Meskipun Kesimpulannya Sama Imam Malik Memakroh Kalau Mesejen Enggak Suka Puasa Sah Hukumi Makroh Tapi Dasarnya Itu Bida Kalau Imam Malik Berdasarkan Keilmuan Kalau Jenengan Apa Hawa Nafsu Dan Kemalesan Berangkat Dari Males Dimunculkan Hawa Nafsu Disimpulkan Oh Saya Malik Itu Jadi Masalah Ya Sehingga Kalau Kita Lihat Di Beberapa Kitab Kitab Hadis Ketika Bicara Tentang Prawi Hadis Abu Ayyub Al-Hanswari Tadi Ini Disubuluh Salam Yang Ditulis Oleh Al-Imam Al-San'an Ulama Yaman Disana Disebutkan Pendapat Al-Imam Al-Subki Di Antara Kebanyakan Orang Itu Menganggap Hadis Abu Ayyub Al-Hanswari Tadi Hadisnya Zhaif Hadis Siapa Zhaif Kenapa Demikian Karena Beberapa Pandangan Ahlu Tajrih Ahlu Ahlu Tajrih Itu Ulama Kritikus Hadis Ilmunya Namanya Ilmu Al-Jerakh Wutadil Ilmu Yang Berbicara Si A Si B Perawiyah Hadis Ini Kredibel Atau Tidak Di Antara Imam Ahmad Ibn Hambal Ketika Mengomentari Sa'ad Ibn Sa'id Itu Do'if Hadis Pendapatnya Ahmad Ibn Hambal Imam Nasai Ketika Menjelaskan Perawiyah Sa'ad Ibn Sa'id Ibnu Abdul Bar Kan Tidak Membah Sa'ad Ibn Sa'id Malah Yang Dibahas Umar Ibn Thabid Maka Saya Katakan Agak Meleset Tadi Seharusnya Yang Dibilah Dibuktikan Itu Sa'id Itu Kemudian Imam Abu Hadim Mengatakan La Yajuzu Al Istiql Bi Hadis Sa'ad Ibn Sa'id Tidak Boleh Kita Sibuk Atau Mengkaji Hadis Sa'ad Ibn Sa'id Tapi Yang Menarik Pak Di Suhaih Muslim Di Suhaih Muslim Nanti Kalau Nengan Punya Dicek Di rumah Kalau Nggak Punya Ya Sudah Searching Di Google Sanatnya Itu Lewat Sa'id Ibn Sa'id Tapi yang menjadi masalah Kenapa Imam Muslim Menganggap Hadisnya Sa'id Berarti Beberapa Prowi Sa'id Muslim Masih ada Yang debatable Atau Atau Jenengan Mengikuti Madab Awam Tadi Yang penting So'id Muslim Sudah Diterima Nggak Usah Dibahas Cukup D Amalkan Kalau Nggak Punya Ilmu Ngikuti Madab Awam Tadi Kalau Punya Ilmu Penting Untuk Dikaji Meskipun Mengkajiannya Ya Harus Betul-betul Objektif Pak Ini Berdasarkan Keilmuan Atau Nggak Seberapa Kuat Kajian Yang Dilakukan Termasuk Imam Muslim Menyebutkan Prawi Sa'ad Ibn Sa'id Yang Menurut Beberapa Ahli Hadis Kritikus Hadis 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 Tapi Kenapa Disebutkan Oleh Imam Muslim Bisa Imam Ini Kajian Hadis Model Bisa Kalau Enggak Ini Pengalaman Pertama Kita Belajar Hadis Daripada Nggak Belajar Paling Nanti Kesimpulannya Ngeluh Itu Bagus Kalau Punya Kesimpulan Ngeluh Kenapa Ngeluh Karena Nggak Paham Kenapa Nggak Paham Karena Ngaji Kalau Nggak Ngaji Nggak Berangkat Pasti Nggak Nggak Ngeluh Ya Karena Masih Ngaji Ngeluh Kalau Nggak Ngaji Nggak Ngeluh Saat Ibn Said Meskipun Menurut Beberapa Ahli Hadis Itu Apa Pak Dianggap Do'if Tapi Sebagian Ulama Apa Menganggap Dia Thikoh Menganggap Dia Credible Sehingga Imam Muslim Ketika Menyebutkan Hadis Abu Ayyub Al-Ansuli Tadi Memasukkannya Ke kitab Soeh Kitab Soehnya Imam Muslim Sebenarnya Tahu Perawi Ini Diperdebatkan Kredibilitasnya Tapi Karena Ada Beberapa Riwayat Yang lain Yang Bisa Mendukung Riwayat Saat Ibn Said Imam Muslim Memasukkan Hadisnya Ke kitab Soehnya Kajianya Al-Imam Abu Muhammad Ad-Dim Nyati Mengkaji Hadis Abu Ayyub Al-Ansuli Itu Ternyata Ada Sekitar 20 Lebih Perawi Yang Meriwatkan Hadis Dari Sanat Saat Ibn Said Semua Perawi Yang meriwatkan Dari Saat Ibn Said Itu Thikoh Kalau orang Thikoh Kredibel Tidak Mungkin Mengambil Hadis Dari Perawi Yang Lemah Bisa Dipahami Tengah Bisa Ya Sehingga Hadis Tadi Abu Ayyub Al-Ansuli Meskipun Ada Perawi Yang namanya Saat Ibn Said Meskipun Debatable Tapi Banyak Ulama Yang Menilai Apa Soeh Sehingga Hadis Abu Ayyub Al-Ansuli Tadi Masih Bisa Dijadikan Apa Landasan Hukum Oke Bisa Dipahami Oke Berikutnya Bagaimana Komentar Al-Imam Ibn Hurus Dalam kitabnya Bidayatul Mujtait Wanih Yaitul Muktasid Al-Imam Ibn Hurus Itu Nama Latinnya Averus Averus Itu apa Sepokoknya Bahasa Latin Dia Pensarah Karya-karya Filsafat Aris Total Atau Aris Totales Jadi Filsafat Yunani Masuk ke Barat Itu Lewat Al-Imam Ibn Ibn Hurus Imam Ibn Hurus Itu Di kalangan Islam Sendiri Debatable Ada yang Menganggap Dia Mulhid Mulhid Itu apa Ateis Orang Tuhan Kitabnya Itu Dibakar Di masa Akhir Hidup Apalagi Kitab-kitab Filsafatnya Tapi Al-Imam Ibn Hurus Itu Sebenarnya Meninggalkan Karya Yang luar Biasa Dalam Bidang Namanya Bidaitul Mujtahid Wanihatul Muktasid Tidak Ada Kitab Fikih Berbandingan Yang Kitabnya Kecil Tapi Dalam Kecuali Bidaitul Mujtahid Tapi Kalau Kita Ngaji Kitab Ini Ngeluh 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 Nya Semua Madhab Ternyata Ada Dalil Semua Madhab Ternyata Rasional Semua Madhab Argumentasinya Sangat Dalam Mungkin Kita Yang Tidak Dalam Sehingga Tidak Bisa Paham Itu Di Kitab Bidaitul Mujtahid Tata Al-Imam Ibn Hurus Ketika Mengomentari Pendapat Imam Malik Tadi Imam Malik Tadi Menganggap Puasa Sawal Makroh Alasannya Imam Makhafatan Ayyul Hekon Nasu Bir Ramadan Malaysa Ramadhan Ada Kekuatiran Orang Awam Itu Memahami Hukum Puasa Ramadhan Dengan Hukum Puasa Sawal Itu Sama Sama Wajib Yang kedua Wa'imma Li'annahu La'allahu Lam Yablughul Hadis Barangkali Hadis Tadi Belum Sampai Pada Imam Malik Sebagaimana Kesimpulannya Al-Imam Ibn Abdul Ber Di kitab Al-Istidkar Dikatakan Lam Yablug Humalikan Hadisu Abi Ayyub Ala Annahu Hadisun Madaniyun Hadis Abu Ayyub Al-Ansuri Itu tidak Sampai Kepada Imam Malik Wal-Ihhatuh Bi'ilmi Qasuh La Sabila Ilai Barangkali Ilmu khusus Tentang Hadis Abu Ayyub Al-Ansuri Itu Tidak Sampai Kepada Imam Malik Tapi Seolah Allah Menganggap Imam Malik Sepele Pak Masa Imam Malik Tidak Tau Hadis Apa Puasa Sawal Kan Tidak 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 Meskipun Kesimpulannya Imam Ibn Abdil Bar Seolah Menganggap Imam Malik Tidak Tau Hadis Puasa Sawal Sehingga Ibn Rus Meskipun Ibn Rus Ini Referensinya Ketika Menulis Bidatul Mujtihad Dari Al-Istidgar Nanti Di Akhir Kitab Tau Di Bidatul Mujtihad Dijelaskan Kalau Referensi Utamanya Itu Dari Al-Istidgar Yang Ditulis Oleh Imam Ibn Abdil Bar Kesimpulannya Imam Ibn Abdil Bar Hadis Puasa Sawal Tidak Sampai Kepada Imam Malik Tapi Ibn Rus Itu Tidak Sekedar Menukil Pendapat Dia Melakukan Analisa Yang Berbeda Dengan Analisanya Al-Imam Ibn Abdil Bermasak Sekelas Imam Malik Kok Tidak 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 Mungkin Ibn Rus Makanya Dikasih Analisa Yang Lain Hadis Adis Adis Menurut Kriteria Imam Malik Dianggap Tidak Sahih Wawal Adhar Analisa Ini Yang Paling Kuat Menunjukkan Kalau Imam Ibn Rus Dia Tidak Sekedar Mengikuti Kesimpulannya Imam Ibn Abdil Bar Masa Imam Madhab Saya Tidak 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 Hadis Puasa Sahal Meskipun Alimam Ibn Abdil Bar Ini Juga Menyimpang Dari Imam Malik Imam Madhab Sendiri Karena Dia Menganggap Hadis Puasa Sahal Itu Hadis Sohe Sehingga Dibuktikan Alimam Ibn Abdil Bar Liwanya Sohe Berarti Dia Menyimpang Dari Kesimpulan Imam Malik Ibn Nurus Juga Menyimpang Dari Kesimpulannya Imam Madhab Sendiri Ini penting Ternyata Beberapa Ulama Meskipun Bermadhab Tidak 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 Fanatik Tidak Semua Yang Dikatakan Imam Madhab Diterima Secara Mentah Artinya Kalau Fikih Mama Dia itu Tidak Bermadhab Itu kan Ada Fondasinya Sebagaimana Fikih Yang dikembangkan oleh Al-Imam Ibn Abdilbar Dan juga Al-Imam Ibn Rus Tidak Fanatik Terhadap Madhabnya Sendiri Dia bermadhab Mengkaji Madhab Sebagai Ke Keilmuan Makanya Kalau di Muhammadiyah Jangan sampai Kita Anti Madhab Atau Anti Kitab Uning Saya Muhammadiyah Cukup Quran Dan Sunnah Itu Ngajak Kebodohan Tidak Ngajak Kepandian Kitab Uning Dikaji Tapi Tidak Diterima Secara Mentah Itu Yang Betul Kenapa Karena Kita Tidak Mungkin Bisa Mengkaji Quran Dan Sunnah Kecuali Melalui Perangkat Perangkat Tadi Diantaranya Dengan Kitab Uning Tidak Mungkin Semuanya Kita Pak Logika Kita Pak Um Bahasa Arab Nya Saja Mubtada Khabar Nya Nggak Tahu Fa'il Apa Terus Menyimpulkan Sebuah Hukum Berikutnya Dikomentari Lagi Oleh Al-Imam As-Sonani Kalau Imam Sonani Ini Jelas Tidak Ada Hubungannya Dengan Madhab Maliki Karena Dia Madhab Zaid Mengikuti Al-Imam Zaid Ibn Ali Madhab Zaid 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 Hadawi Yang Berkembang Di Yaman Yaman Utara Itu Madhab Zaid Al-Hadawi Ketika Mengomentari Pendapat Imam Malik Tadi Setelah Ada Hadis Yang Jelas Tentang Puasa Sawal Maka Tidak Ada Lagi Analisa Analisa Yang Lain Analisa Imam Malik Apa Tadi Takut Puasa Sawal Itu Disamakan Dengan Puasa Ramadhan Yang Kedua Muncul Kebitan Tadi Orang Awam Tadi Meyakini Puasa Sawal Sebagaimana Puasa Ramadhan Maka Semuanya Itu Harus Dibatalkan Kenapa Karena Sudah Jelas Ada Hadis Yang Sohei Kredibel Otentik Yang Bisa Dijadikan Landasan Puasa Sawal Kemudian Sekarang Ada Beberapa Permasalahan Kita Coba Bahas Secara Singkat Ketika Kita Puasa Sawal Apakah Puasa Sawal Itu Dikerjakan Secara Berurutan Berurutan Itu Kayak Kita Puasa Ramadhan Berurutan Misalnya Sekarang Besok Dan Seterusnya Sampai 6 hari Kemudian Yang kedua Bolehkah Puasa Sawal Dikerjakan Tidak Berurutan Kalau Tidak Berurutan Ini Tergantung Kemampuan Kita Dan Juga Berurutan Ini Apakah Harus Diawali Sejak tanggal Dua Sawal Atau Tidak Berarti Kalau Sejak tanggal Dua Sawal Berarti Dua Sawal Sampai Tujuh Sawal Berarti Dengan Lebaran Mas Sudah Puasa Sawal Abut Tanggal Abut Tanggal Abut Abut Kemudian Kalau Punya Hutang Puasa Kodohi Dulu Atau Sawalan Dulu Kodohi Dulu Termasuk Istri Jendengan Istri Jendengan Kalau Wanita Masih Produktif Masih Head Head Itu Kadang 6 7 5 Tergantung Kebiasaannya Kalau Kodohi Dulu Misalnya 7 Hari 7 Puasa Sawalnya 6 Berarti Kalau Sawal Melakukan Puasa Berapa 13 Hari Jendgan Kuat Sebagai Suami Dikuat Dikuat Istri Itu Beberapa Permasalahan Yang Pertama Ini Menurut Madhab Zaydi Hadawi Yaitu Madhabnya Imam Shawkani Dan Imam Son'ani Salah Satu Kita fikir Yang terkenal Yang Otoritatif Di Madhab Zaydi Itu Namanya Al-Asher Al-Asher Fi 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 A'imat Al-Adhar Kemudian Kitab Ini Diringkas Oleh Al-Imam Yahya Syarafuddin Menjadi Namanya Azmar Al-Asher Di kitab tersebut Dikatakan Wasittatun Akibal Fitri Wilaan Wasittatun Dan 6 hari 6 hari Daripada Bulan Apa Shawal Akibal Fitri Setelah Hari Raya Berarti Tanggal 2 Shawal Wilaan Berurutan Berarti Kalau Kita Mau Melakukan Puasa Shawal Itu 6 hari Dilakukan Tanggal 2 Shawal Berurutan Sehingga Tanggal 7 Shawal Sudah Selesai Kalau Tidak Tidak Dapat Keutamaan Puasa 1 Tahun Siapa Yang Puasa Ramadhan Diikuti 6 hari Daripada Bulan Shawal Kira-kira Berat Atau Tidak Sangat Berat Apalagi Kita Di Indonesia Tadi Ada Budaya Lebaran Silaturah Riyayan Kalau Kita Zedih Hadawi Tidak Mungkin Kalau Kita Hidup Di Indonesia Berarti Rata-rata Orang Yang Puasa Shawal Pun Tidak Sampai Apa 300 360 Hari Atau Satu Tahun Yang Pemahaman Berbeda Belum Tentu Kita Bisa Melakukan Maksudnya Yang penting Di bulan Shawal Kalau Menurut Matam Shafi'i Di Kitab Az-Zubat Yang Dilas Imam Ibn Ruslan Wasiti Shawalin Wabilwila'i Awla Wa Asura Watasu'ai 6 Shawal Maksudnya 6 hari Daripada Bulan Shawal Wabilwila'i Dan secara Berurutan Awla Lebih Utama Berarti Kalau Lebih Utama Kalau Tidak Dilakukan Berurutan Dapat Keutamaan Atau Pak Masih Masih Dapat Keutamaan Yang lebih Baik Berurutan Diawali Tanggal 2 Shawal Ini Pandangannya Matab Shafi'i Pandangan Imam Shafi'i Ini Pak Pandangan Matab Shafi'i Ini Sebenarnya Menciptakan Budaya Di Nusantara Muncul Atau lahir Budaya Yang disebut Hari Raya Kupatan Atau Ketupat Nanti Kupatan Atau Ketupat Itu Punya Nilai Filosofis Filosofinya Apa Kita Melakukan Amalan Kuasa Shawal Dimulai Tanggal 2 Shawal Kan 6 hari Berarti Sehingga Ditutup Dengan Kupatan Kupatan Itu Hari Keberapa Ketujuh Pak 7 7 Maksudnya Masuk Nanti Hari Sorenya Pak Ya 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 Karena Dibatih Puasa Shawal Dimulai 2 Shawal Ini Sebenarnya Dari Pandangan Keagamaan Lahir Budaya Islam Di Jawa Itu Menariknya Ini Berarti Bisa Membudayakan Ajaran Agama Ini Yang Menarik Pak Tapi Kadang-kadang Tadi Budaya Dulu Kemudian Dijadikan Bagian Dari Agama Kalau Ini Yang Bermasalah Tapi Kalau Budaya Lahir Dari Agama Baik Tapi Kalau Budaya Dijadikan Ritual Agama Itu Yang Kadang-kadang Masuk Dalam Peranah TBCS Kalau Dalam Istilah Muhammadiyah Dan Termasuk Lebaran Di Indonesia Ini Sebenarnya Bita Atau Enggak Pak Karena Khusus Budaya Di Indonesia Kopatan Tadi Disimpulkan Dengan Apa Dengan Kopat Kopat Itu Dari Lepat Kelepatan Kopatan Itu Dimakan Dengan Sayur Santan Sehingga Kalau Kita Minta Bahal Setelah Kelepatan Nyuun Pangapunten Setelah Kelepatan Kupat Pangapunten Santan Itu Budaya Jawa Semacam Itu Dan Sekarang Sebelum Kita Bahas Kodok Dulu Atau Sawalan Dulu Njenengan Kodok Dulu Kalau Njenengan Laki-laki Tidak Begitu Banyak Problem Perempuan Yang Problem Yang Punya Apa Head Kalau Laki-laki Itu Tapi Kalau Misalnya Sakit Sakit Satu Bulan Sakit Misalnya Dua Minggu Tidak Wasah Mau Kodok Dulu Berat Berarti Dua Minggu 14 Hari Plus Sawal Bisa Atau Enggak Tapi Kalau Misalnya Kodok Dulu Baru Sawal Itu Ulama Sepakat Tidak Ada Khilaf Artinya Tidak Ada Perbedaan Semua Ulama Sepakat Itu Itu Yang Baik Tapi Kalau Kalau Kuat Kenapa Ya Tadi Mementingan Yang Wajib Daripada Yang Sonah Tapi Yang Menjadi Masalah Kalau Orang Itu Sawalan Dulu Baru Kodok Kodoknya Bisa Di Bulan Sawal Atau Di Luar Bulan Sawal Kira Kira Dihitung Puasa Satu Tahun Atau Enggak Hitung Atau Enggak Hadisnya Siapa Mansoma Ramadona Siapa Yang Puasa Bulan Ramadona Kemudian Diikuti 6 Hari Pada Bulan Sawal Itu Kayak Orang Puasa Satu Tahun Kalau Jeningan Punya Hutang Itu Mansoma Ramadona Atau Enggak Orang Yang Puasa Ramadona Full Atau Enggak Enggak Full Wah Hadis Seperti Itu Berarti Full Dulu Baru Sawal Sehingga Muncul Semacam Ini Masih Bolong Ketika Masih Bolong Ya Berarti Enggak Dihitung Puasa Satu Tahun Enggak Belum Selesai Ini Kan Kita Munculkan Pemahaman Pendapat Itu Misalnya Pendapat Abdu'a Ibn Umar Bakhromah Dan Pendapat As-Samhudi As-Syafi'i Ini Diantara Ulama Apa Syafi'i Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami Itu Perpandangan Boleh Sawalan Dulu Baru Kodok Dan Pahalanya Satu Tahun Dari Tiga Persoalan Tadi Kita Bahas Bagaimana Pandangan Tarji Ini Kan Baru Kita Lihat Pendapat Ulama Yang Pertama Kuasa Sawal Itu Apakah Berurutan Atau Tidak Berurutannya Apakah Setelah Ramadan Atau Boleh Tidak Kalau tidak Berurutan Bagaimana Hadis Abu Ayyub Al-Hansori Tadi Rasulullah Bersada Man Soma Ramadhana Thumma Atba Sitan Min Sawal Hadisnya Pakai Harful Atof Kata Penghubung Atau Kencang Sen Atau Konjunktur Thumma Thumma Itu Apa Kemudian Di Bahasa Arab Itu Ada Tiga Huruf Yaitu Ada Wawu Ada Fa Ada Thumma Semuanya Menghubungkan Antara Satu kalimat Dengan kalimat Yang Lain Bedanya Apa Kalau Wawu Itu Yang penting Menghubungkan Dua kalimat Kalimat Tidak 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 Harus Mempertimbangkan Urutan Waktu Misalnya Saya Dan Kamu Berada Di Ruangan Tidak Penting Siapa Yang Lebih Dulu Datang Itu Kalau Pakai Apa Wawu Tapi Kalau Pakai Fak 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 Thumma Itu Menunjukkan Urutan Waktu Berarti Kalau Kita Menggunakan Fak Dan Thumma Menunjukkan Urutan Waktu Bedanya Apa Kalau Fak Itu Dekat Maksudnya Kejadian Itu Langsung Kalau Thumma Ada Jedah Itu Jedah Itu Lah Hadis Ini Thumma Atba Wusitan Min Shawwal Berarti Tidak Harus Secara Berurutan Secara Langsung Yang Penting Puasa Itu Dilakukan Di Bulan Shawwal Itu Jawabannya Karena Pakai Apa Thumma Sehingga Disimpulkan Ya Tidak Harus Berurutan Yang Kedua Hadis Yang Kita Baca Tadi Hadis Abu Ayub Al-Solid Dan Yang Lain Itu Mutlak Mutlak Itu Tidak Terbatasi Tidak Ada Yang Mentak Yen Mentak Yen Itu Menentukan Ini Berurutan Atau Tidak Berarti Kalau Sesuatu Yang Mutlak Tidak Ada Batasnya Yang Kita Amalkan Sesuai Dengan Kemutlakannya Tidak Tentu Tidak Perlu Untuk Kita Batasi Kalau Harus Apa Tadi Berurutan Apalagi Berurutannya Setelah Idul Fitri Itu Saya Jamin Jeringan Tidak Mungkin Bisa Apalagi Sekarang Riyaya Mundak Suwe Mundak Rame Itu Mundak Sepi Yang Ketiga Magistar C Menggunakan Prinsip Taisir Taisir Itu Kemudan Secara Kultural Budaya Budaya Lebaran Itu Tidak Memungkinkan Kita Kuasa Sawal Tanggal Dua Tanggal Dua Banyak Pertimbangannya Di antaranya Pertimbangan Nafsu Dan Perut Juga Apa Jajani Jakeh Yang Kedua Kita Bisa Jadi Bertamu Atau Punya Tamu Kalau Punya Tamu Menghormati Tamu Kan Makan Tapi Kalau Orang Tidak Ahli Fikih Tidak Tidak Tamu Malah Diming Aku Posok Mangan Di Ini Soleh Itu Bukan Orang Soleh Itu Orang Tidak Fikih Ini Soleh Tidak Lur Posok Pangan Di Di Kalau Kalau Dalam Islam Itu Orang Puasa Sunnah Saja Kalau Di Undang Yang Tuan Rumahnya Itu Kalau Misalnya Tidak Makan Menjadi Tersinggung Itu Surah Bapak Batalin Puasanya Islam Sama Segitu Beragama Itu Tidak Boleh Menyakiti Orang Lain Itu 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 Yang Mungkin Jarang Kita Baca Ibadah Saja Kalau Menyinggung Orang Lain Itu Dikalahkan Sampai Segitunya Di Islam Kemudian Orang Yang Bekerja Kalau Wasa Sawal Ini Satu Bulan Lebih Fleksibel Kita Bisa Menentukan Sesuai Kondisi Kita Kalau Lagi Tidak Mood Berarti Tidak Harus Berurutan Itu Pandangan Mahmad Ketika Puasa Sawal Kemudian Yang terakhir Yang terakhir Maksudnya Permasalahan Tadi Kodok dulu Atau Sawalan Dulu Kalau Kodok dulu Tidak ada Hilaf Tapi Bisa Atau Tidak Ketika Tidak Bisa Boleh Sawalan Kenapa Karena Sawalan Itu Waktunya Lebih Pendek Ketimbang Lebih Lebih Singkat Lebih Terbatas Atau Terbatas Daripada Kodok Kalau Kodok Itu Wajib Muzoyak Wajib Muwasa Wajib Muwasa Itu Wajib Yang Waktunya Panjang Longgar Tapi Kalau Puasa Sawal Itu Dibanding Kodok Dia Lebih Mudoyak Lebih Sempit Sehingga Ketika Itu Boleh Melakukan Puasa Sawal Dulu Kalau Apa Pak Tadi Kalau Dia Menghendaki Tapi Kalau Misalnya Kodok 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 Dulu Baru Sawal Itu Tentu Lebih Baik Tapi Juga Berat Yang Berikutnya Menggunakan Madhab Aisyah Menggunakan Madhab Aisyah Aisyah Itu Ngodoknya Kapan Pak Bulan Sa'ban Sa'ban Itu Bulan Ruah Satu Bulan Sebelum Ramadan Kata Aisyah Saya punya hutang Puasa Ramadan Saya tidak bisa Mengkodok Kecuali Di bulan Syakban Kita Berani Menyimpulkan Puasa Aisyah Tidak 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 Aisyah Saja Kodoknya Sa'ban Artinya Aisyah Melakukan Puasa Sunnah Berarti Aisyah Melakukan Puasa Sunnah Mengundur Kodok Disimpulkan Madhabnya Aisyah Semacam Itu Berarti Kalau Aisyah Ya sawalah Dulu Baru Kodok Di Majlis Tarci Semacam Itu Kesimpulannya Berikutnya Ini Kita Bahas Cepat Waktunya Lima Menit Lagi Kehviah Puasa Sawal Yang Pertama Puasa Sawal Itu Karena Puasa Sunnah Niatnya Fleksibel Fleksibel Itu Boleh Dilakukan Setelah Apa Setelah Terbit Fajal Tapi Kalau Puasa Wajib Tidak Boleh Dalilnya Apa Hadis Aisyah Ketika Rasulullah Masuk Ke rumah Aisyah Tanya Apakah Engkau Punya Makanan Ini Sarapan Pagi Kata Aisyah Kita Tidak Punya Apa Kalau Gitu Saya Puasa Berarti Rasulullah Disini Menetapkan Niat Puasanya Apa Waktu Waktu Apa Jam Sarapan Berarti Rasulullah Pagi-pagi Kedapur Kepawan Boleh Sarapan Ke Enek Poso Jangan Bisa Kayak Gitu Boleh Sarapan Istrinya Belum Masak Poso Dan Tidak Perlu Marah Ke Istri Tapi Yang Jelas Marah Marah Tetap Ambil Piring Ya Tetap Tapi Diapain Pencah Balang Banting Kalau Rasulullah Hidupnya Itu Tanpa Ada Marah Ada Yang Dimakan Yang Dimakan Kalau Enggak Puasa Tapi Berat Kalau Kita Enggak Semberan Berarti Disini Rasulullah Menetapkan Niat Setelah Terbitnya Fajar Yang Menjadi Pertanyaan Ini penting Untuk Dijawab Jeningan Biasa Sarapan Jam Ada yang Jam 7 Jam 6 Jam 8 Jam 9 Tergantung Misalnya Jeningan Sarapannya Jam 8 Baru Niat Puasa Tadi Cari Sarapan Tidak Ada Niat Puasa Ketika Jeningan Mengawali Puasa Sunnah Jam 8 Itu Sebelumnya Dikasih Pahla Puasa Itu Dikasih Awali Dari Terbitnya Fajar Ini penting Untuk Dijawab Saya Yakin Pertanyaannya Pertama Mendapatkan Pertanyaan Seperti Sebelumnya Ada yang Tanya Atau Kalau Orang Puasa Sunnah Puasa Sunnah Jam 8 Padahal Puasa Itu Dimulai Dari Terbit Pajar Kalau Terbit Pajar Misalnya Jam 4 Jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam 8 Berapa 5 Jam 5 5 Jam Ini Jeningan Dapat Pahala Tidak Tidak Kenapa Tidak 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 Ada Niat Karena Nabi Bersabda Innamal Aamalu Bin Niat Sesungguhnya Amal Ditentukan Niatnya Niatnya Jamalu Berarti Orang Orang Oleh Pahala Karena Pahala Itu Ditentukan Niatnya Sepakat 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 Atau Nggak Sepakat Berarti Kalian Nggak Lewala Ada Yang Sepakat Atau Nggak Berarti Dihitung Pahalanya Pak Dari Jam Lapan Sampai Sampai Maghrib Berarti Posok Nggak Lengkap Pahalanya Sepakat Tidak Tidak Ada Niat Tapi Kalau Jeningan Sholat Jamaah Terlambat Sudah Sampai Masjid Imam Sudah Baca Surat Mau Rokok Jeningan Intil Intil Sampai Masjid Keri Tidak Mengikuti Imam Sejak Takbir Atul Ikhram Akhirnya Allahuakbar Imam Rokok Jeningan Gitu Rokok Selesai Sholat Menambah Rokok Atau Enggak Menambah Rokok Atau Enggak Nggak Kalau Kita Ditarjih Bukan Mada Persis Tidak Karena Kita Mendapatkan Rokok Nya Imam Kalau Matem Sawkani Itu Kalau Masih Sempat Baca Al-Fatihah Kalau Tadi Surat Masih Orang Matem Imam Sawkani Kemudian Diikuti Oleh Orang Persis Saya Ketika Kuliah Di Surabaya Banyak Teman Saya Yang Persis Kalau Terlambat Imam Sudah Mau Rokok Dia Nanti Tetap Nambah Karena Belum Sempat Baca Al-Fatihah Secara Lengkap Tapi Kalau Datangnya Ketika Baca Surah Menurut Nereka Kan Tetap Ada Waktu Kasus Kita Ketika Baca Surat Oke Yang Semacam Itu Yang Tadi Datang Ketika Imam Baca Surat Ikut Imam Setelah Selesai Sholat Nambah Rokata Atau Enggak Bisa Dikatakan Sholatnya Sama Dengan Imam Bisa Atau Bisa Atau Bisa Padahal Memulainya Sama Atau Enggak Kalau Sholatnya Enggak Perlu Nambah Padahal Memulainya Enggak Sama Sebagian Ulama Menggunakan Logika Ini Menggunakan Logika Ini Sehingga Puasa Sunnah Itu Meskipun Tidak Diawali Awal Waktu Terhitung Dari Awal Waktu Kenapa Karena Puasa Itu Ibadah Yang Yata 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 Baat Yang Tidak Terpisah Pisah Puasa Itu Diawali Dari Terbit Fajar Sehingga Kalau Dia Menentukan Niatnya Meskipun Jam Lapan Tetap Pahalanya Penuh Sebagaimana Orang Sholat Tadi Juga Dia Meskipun Bangawalinya Tidak Bersama Imam Dia Tetap Penuh Sholatnya Tidak Perlu Untuk Ditambah Bisa Dipamil Tidak Itu Fikir Semacam Itu Mencari Analisa Kemudian Yang kedua Kalau Puasa Sunnah Itu Boleh Dibatalkan Apa Sewaktu Waktu Sebagaimana Hadis Aisyah Tadi Suatu hari Nabi Masuk Kormanya Aisyah Ternyata Aisyah Diberi Dia Roti Haiz Roti Haiz Itu Roti Yang terbuat Dari Kurma Dan Yang lainnya Apa Pokoknya Yang terbuat Dari Kurma Disiman Diberikan Kepada Rasulullah Rasulullah Dikasih Roti Haiz Oleh Aisyah Itu Langsung Dimakan Padahal Sebelum Fajar Rasulullah Sudah Niat Puasa Menunjukkan Kalau Puasa Sunnah Boleh Dibatalkan Kalau Puasa Wajib Tidak Boleh Yang ketiga Ini yang pernah Kita bahas Kalau Kita Fikir Klasik Wanita Itu Kalau Mau Puasa Itu Harus Izin Pada Suaminya Kita Fikir Madat Apapun Sepakat Dalam Apa La Yahilu Lil Mar'ati Antasuma Wazaw Jua Sahidun Illa Bitni Tidak Halal Bagi Wanita Puasa Sunnah Suaminya Ada Di rumah Kecuali Izin Ketika Kalau Istrinya Mau Puasa Harus Izin Tidak Boleh Nyolonong Poso Tanpa Izin Kenapa Untuk Menghormati Hak Biologis Suamin Jangan Kepingin Kok Bu Junin Apa Seringnya Apa Paso Itu Ya Sehingga Menghalangi Apa Hak Biologis Biologis Tapi kita Fikir Klasik Itu Melihatnya Lebih Pendekatan Patriakis Pak Kelaki Lakian Yang Bermuan Itu Seolah-olah Tidak Diberikan Hak Sehingga Mama Di sini Melakukan Tajdid Pak Tajdid Itu Pemberuan Dengan Menggunakan Metode Asumsi Integralistik Dan Norma Hilarki Pernah kita bahas ya Asumsi Integralistik Itu Makna Istikroi Maksudnya Apa Mengumpulkan Hadis Yang bicara Tentang Puasa Sunnah Tidak Hanya Satu Hadis Disimpulkan Sebuah Hukum Pak Tapi Cari Hadis Semuanya Baru Nanti Diambil Sebuah Kesimpulan Yang Kedua Hukum Itu Ber Jenjang Hukum Itu Tidak Mungkin Langsung Ujuk-ucuk Lahir Halal Haram Wajib Sunnah Makroh Dan Setelah Ada Tiga Jenjang Normal Atau Hukum Yang Pertama Al-Qiyam Al-Asasyah Basic Values Nilai-nilai Apa Dasar Yang Kedua Al-Usul Al-Kuliyah Yaitu General Principles Atau Apa Asas-asas Umum Baru Concrete Law Al-Ahkam Al-Fariyah Maksudnya Apa Al-Qiyam Al-Asasyah Basic Values Nilai-nilai Dasar Itu Misalnya Persamaan Keadilan Ketauhidan Dan seterusnya Pak Kemudian Al-Usul Al-Kuliyah Yaitu Apa Kaedah Umum Sebagaimana Dalam Kaedah Fikih Atau Kuwait Fikiyah Baru Lahir Sebuah Hukum Sehingga Disimpulkan Pak Dari Beberapa Hadis Yang bicara Tentang Puasa Yang pertama Dari Al-Quran Ini Prinsip Umum Belum Bicara Puasa Perintah Untuk Bermusawarah Segala Persoalan Harus Diselesaikan Dengan Musawarah Yang kedua Konteks Beramal Soleh Itu Tidak Ada Perbedaan Gender Semua Laki-laki Dan Perempuan Punya Hak Untuk Beramal Soleh Termasuk Melakukan Puasa Sunnah Man Amila Solihan Minda Karin Aw Untha Wah Mu'min Saratnya Hanya Iman Tidak Ada Perbedaan Laki-laki Dan Perempuan Yang kedua Hadis Abdu'ah Ibn Amr Ibn Al-As Abdu'ah Ibn Amr Ibn As Itu Seorang Laki-laki Yang Soleh Kebangetan Soleh Kebangetan Itu Apa Kalau Malam Tahajud Kalau Siang Apa Puasa Sama Rasulah Ditegur Istri Punya Malam Tahajud Siang Puasa Yang Dilihukian Siapa Istri Ngandur Terus Kemudian Hadis Sofwan Ibn Mu'attol Ini Penting Sofwan Ibn Mu'attol Itu Baru Nikah Masih muda Baru Baru Nikah Istrinya Itu Suka Solat Malam Dan Suka Puasa Baru Nikah Istrinya Sudah Apa Puasa Sofwan Ibn Mu'attol Itu Pak Punya Istri Kayak Gitu Kira-kira Enak Atau Enggak Jawab Kira-kira Sama Ibn Mu'attol Kalau Istrinya Puasa Itu Dipaksa Muka Suruh Muka Istrinya Juga Enggak Terima Akhirnya Dilaporkan Kepada Rasulullah Ini Gimana Saya Punya Suami Kok Enggak Soleh Sehingga Ketika Itu Sofwan Ibn Mu'attol Pas Lagi Disitu Pak Akhirnya Rasulullah Mengklarifikasi Apa Yang Dikatakan Istrimu Itu Betul Atau Tidak Kata Sofwan Ibn Mu'attol Pak Ketika Rasulullah Kenapa Enggak Paksa Istrimu Untuk Muka Ketika Puasa Jawabannya Sofwan Ibn Mu'attol Itu Sedernya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Saya Masih Muda Baru Nikah Saya Tidak Tahan Tidak Sabar Setelah Itu Rasulullah Bila Tidak Halal Bagi Seorang Wanita Puasa Kecuali Dengan Izin Suaminya Dari Beberapa Hadis Ini Disimpulkan Kalau Pasutri Mau Puasa Itu Berarti Bermusawarah Kenapa Hadis Abdillah Ibn Amr Ibn As Bicara Tentang Hak Biologis Istri Kalau Sofwan Ibn Mu'attol Bicara Hak Biologis Siapa Suami Sehingga Semuanya Harus Dibaca Secara Bersamaan Tidak Tidak Bisa Disimpulkan Satu Satu Kalau Fiki Klasik Kan Hanya Istri Saja Mungkin Sekian Kajian Kita Baru Jam Lapan Lebih Sembilan Menit Belum Ada Setengah Sepuluh Kita Cukupkan Atau Ada Pertanyaan Cukup Ya Sudah Jelas Semuanya Tidak Perlu Ditanyakan Semakin Ditanyakan Semakin Tidak Jelas Karena Sudah Jelas Biar Tidak Semakin Jelas Tetap Jelas Kita Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh